Intro Dipersembahkan oleh Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silahkan Pak Ganjar Mas Andes gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh, jangan dibawa lima, sebut aja berapa? Sebelas Mas, dari seratus Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan Saya butuh hari ini, oh gak bisa, saya tidak dikasih waktu Selesai saya mencari Tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman Oh dia gak datang ke saya, saya lebih tua dari dia Saya lebih senior dari dia Selamat malam debat Salon Presiden ketika kemarin menjadi sorotan, ada yang menganggap Anis dan juga Ganjar ganas Apakah Prabowo panas dalam ajang debat tersebut? Karena dari segmen awal Maria, begitu mencolok Anis menucar, Prabowo ganjar juga sama Apakah memang betul Prabowo tersulut emosinya dalam ajang debat tersebut? Bahkan yang terbaru, ada komentar dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan Ini debat kok tidak menyentuh substansif Lebih banyak malah saling tuding, saling sindir satu sama lain Apa sebenarnya penyebabnya? Apakah betul yang personal lebih banyak diangkat dalam ajang debat dibandingkan substansinya? Itu dia, bahkan sampai kemudian pihak 01 dan juga 03 memberikan penilaian terhadap kinerja Kemhan Kalau Andro, menilai debat kemarin skornya berapa Andro? Biarkan masyarakat Kalau gitu langsung saja nanti kita tanyakan kepada narasumber kita ya Karena kalau kita lihat kemarin, betul seperti yang Andro sampaikan Bahwa paling tidak dalam debat kemarin hal soal anggaran dan juga alcista Itu marak dibahas di debat Pilpres 2024 kemarin Kita akan bahas tuntas sebenarnya debat kemarin berpengaruh secara signifikan Tidak terhadap pemilihan di Februari 2024 nanti Kami pun juga akan melibatkan para pemilih muda, mahasiswa yang sudah hadir Dari Universitas Ibnu Haldun, Jakarta Kemarin semua nonton debat pasti ya Debatnya panas atau dingin? Kompak, Maria Kompak kalau gitu ya Nah gitu langsung saja kita perkenalkan narasumber kami satu persatu Sudah hadir di studio catatan demokrasi Ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dingin, saya dingin Makanya saya pakai jaket Kita tes tangannya suhunya 35 derajat celcius Karena itu saya pakai jaket tebal, karena saya dingin Tidak panas ya kayak mahasiswa ya Dan juga sudah ada Bung Selamat Ginting Pengamat Militer dari UNAS Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum Kami hadirkan juga ada peneliti imparsial Bang Al Araf Selamat malam, Bang Malam, Bang Kalau pemirsa lihat yang tengah sengaja kami kosongkan Karena ini juga yang paling kencang di debat kemarin Ini panas, Pak dingin ya kayaknya Kira-kira sepertinya panas Tapi kita tunggu nanti Bang Masinton Pasar Ibu Kita tunggu kehadirannya Semoga abang sekarang memantau di TV Ayo bang Di studio bang Supaya lebih afdol Kami juga menghadirkan ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak Jubir TKN Prabowo Gibran Selamat malam Selamat malam Mas Andro Assalamualaikum Assalamualaikum Kemudian Mas Teguh Juwarno Jubir Timnas Amin Selamat malam Mas Teguh Selamat malam Catatan demokrasi terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau langsung dipuji kami jadi agak-agak segan untuk mengkritik Mas Ibu Pujian di awal dilempar ya Maria Tapi kita boleh ke Bang Daniel Bang Daniel Prabowo Subianto betul-betul menjadi sorotan Bahkan yang tadi Bang Diriau Bang Statementnya cukup mencengangkan kami Meskipun ada di ujung penjelasan soal HGU Bukan 320 hektare Bukan 340 ribu Tapi hampir 500 ribu hektare Tapi di awal Bang Ada kata yang menurut kami diksinya keras sekali Pemicunya apa? Pak Prabowo itu orangnya otentik Genuin Jadi ketika harus sedih ya sedih Ketika harus marah ya marah Ketika harus gembira ya gembira Pak Prabowo tidak pernah menunjukkan kepalsuan Tidak bisa acting begitu Jadi ya otentik dia akan muncul sebagaimana mestinya Dalam suasana yang tepat Itu pertama Kemudian kedua Kalau kita lihat debat kemarin itu kan seperti Apa? Seperti debat antara presiden Dan dua orang pengamat Kira-kira begitu Jadi memang Pak Prabowo dalam posisi tentu diserang Itu hal yang wajar dan mahfum Kami melihatnya mahfum saja Jadi sehingga kita berkeyakinan Memang posisi Pak Prabowo adalah posisi Apa? Di atas angin begitu Dan memang posisi yang maju dan posisi yang menang Kira-kira begitu Sehingga wajar kemudian ada yang berusaha downgrade Berusaha tarik dari atas kakinya dan sebagainya Dan kita melihat itu hal yang manusiawi Hal yang manusiawi Tetapi kita dalam posisi tentu berusaha bertahan Bahkan berusaha maju Kalau manusiawi kenapa respon Pak Prabowo di Rio Seperti itu ya narasinya ya Respon marah juga manusiawi Kalau Anda kecewa kan marah Kalau Anda sedih nangis Kalau diputus pacar nangis Itu hal yang wajar ya Kalau tudingan itu bentuknya fitnah Dan bohong Itu pasti marah Kenapa? Karena sebagian besar yang disampaikan oleh Mas Anies Sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar Itu kebohongan Itu fitnah Bagian mana Bang? Butuh konkret realnya bagian mana yang bohong yang fitnah Satu persatu Bang Kita mulai satu persatu Satu ya Pak Ganjar ya Kita mulai dari Pak Ganjar Bang Masinton bisa bergabung Bang Masinton Oh sudah hadir? Ini lagi ngomongin Ganjar Pranowo ini Bang Masinton Bang Masinton Bang Masinton boleh duduk dulu Sambil minum dulu Soalnya saya dengan Bang Masinton ini satu kampung Anak Tapanuli Tengah Bedanya dia kelihatan batak sekali Saya mulai tadi Soal kebohongan dan fitnah Hal yang wajar Kalau kemudian yang disampaikan benar Itu tidak ada masalah Tapi masalahnya adalah Yang disampaikan itu bohong Yang disampaikan itu fitnah Saya mulai dari yang pertama Mas Ganjar misalnya Menyebut bahwasannya Salah satunya adalah Misalnya Ada pesawat bekas Yang akan Dan itu berulang kali Para tim Judbir juga melakukan itu Yang saya hadapi itu Bahwasannya akan ada Pesawat mirets yang dihibahkan Misalnya begitu ya Dihibahkan Dan itu Tidak Harus dibeli Dan itu berdasarkan Keterangan Pak Yulono Sudarsono Kami sejak awal Sudah checking Pertama misalnya Pak Imam Sufaat Yang pada saat itu Menjadi kasau Pak Imam Sufaat Sebagai user Menyatakan Tidak pernah ada Rencana hibah Dari pemerintah Qatar Baik secara lisan Disampaikan ke mereka Atau secara tulisan Tentu harus ada Dokumennya yang jelas Terkait perencanaan itu Kalau hanya klaim Ada mau Hibah dan segala macam Itu bukan Kebijakan pemerintah Jadi Tidak ada sama sekali Bahkan Ketika rame-rame Hibah itu Kementerian Pertahanan Cek kepada Qatar Betul gak Anda Ingin hibah Pada tahun Sekitar 29 Sampai 2012 Itu Tidak ada Rencana mereka Melakukan hibah Jadi hanya berangkat Dari klaim itu Itu pertama Jadi Sumbernya tidak jelas Bohong dan sebagainya Saya Lanjut ke Pak Anies Dan ini paling banyak Bohongnya Paling banyak Bohongnya Pak Anies Saya mulai dari Yang pertama Pak Anies menyebutkan 700 triliun Anggaran Kemhan Digunakan Untuk belanja Alutsista bekas Ini Ini Bengis Ini pernyataan Bengis dan jahat Hanya untuk Tujuan Menjatuhkan Pak Prabowo Kemudian Menggunakan Data palsu Dan bohong Kenapa begitu Pertama Saya lihat Saya mulai Dari 2023 Saja Di 2023 Anggaran Kemhan Itu 131 Triliun Yang digunakan Untuk Belanja Alutsista Itu sekitar Tiga puluhan Triliun Triliun Jadi Dan belanja Alutsista Itu ya Macem-macem 2023 Dan itu Untuk belanja Kesejahteraan Prajurit Untuk belanja Macem-macem Semuanya Perawatan Sudah termasuk Itu 2023 Nah kan Kemudian kemarin Hari ini Itu di Diklarifikasi Oleh Para jubirnya Para jubirnya Bilang Tidak Maksud Pak Anies Bukan 700 Triliun Tapi Akumulatif Dari 2020 Sampai 2024 Tapi kan Itu gak Disebutkan Ya kan Gak disebutkan Karena kalimat Yang digunakan Oleh Mas Anies Adalah Belanja Alutsista Bekas Sebesar 700 Triliun Dan Publik Itu sudah Mendengarkan Pernyataan Bohong Itu Dan Sebagian Publik Itu sudah Mengkonsumsi Pernyataan Bohong Dan itu Berbahaya Itu Pernyataan Bohong Yang luar biasa Karena apa Karena secara Akumulatif Misalnya Kalau 2020 Sampai 2024 Itu gak Sampai 700 Triliun Juga Totalnya Sekitar 680 Triliun 697 Triliun Dan Jangan lupa Itu bukan Untuk Belanja Alutsista Itu Untuk Belanja Secara Akumulatif Semua Kepentingan Mabes TNI Dan Tiga Matranya Kenapa Pak Prabowo Tidak menyebutkan hal ini Secara clear Langsung pada saat Debat Pak Prabowo Pada saat itu Sudah Seperti Di Intimidasi Dengan Pernyataan itu Dan jangan lupa Untuk Bagian itu Tidak ada Kesempatan Pak Prabowo Untuk Mengklarifikasi Jadi Ini yang saya sebutkan Untuk bagian itu Mas Anies Dengan terang Melakukan Kebohongan Yang sangat mengis Dan itu sudah Dikonsumsi oleh Sebagian besar Orang Indonesia Itu yang baru Yang satu Boleh poin-poin itu dulu Ditanggap Saya punya banyak Kebohongan lain Mas Tegu Juwarno Dan juga Bang Masinton Mas Tegu Juwarno Terlebih dahulu Silahkan Mas Tegu Terima kasih TV One Sudah mengundang kami Dan Alhamdulillah Bisa bersama dengan Para narasumber Yang istimewa Yang pertama Saya Cukup tergugah Dengan pernyataan Sahabat saya Mas Daniel ini Saya kenal beliau dulu Waktu jadi ketua Pemuda Muhammad Dia ini Aktivis yang tangguh Santun Gak ada tuh Dia punya diksi sadis Serem gitu Tapi rupanya Sesudah Bergaul panjang Dengan Pak Prabowo Rupanya terbiasa Dengan diksi-diksi Yang lebih tajam Yang saya ingin Sampaikan Pada kesempatan ini Bahwa Dalam debat kemarin Kalau kita cermati Apa yang ditanyakan Apa yang disampaikan oleh Pak Anies Adalah Hal-hal yang Terkait dengan Tata kelola Kementerian Pertahanan Sebenarnya Sebenarnya Rasanya adalah Bukan rasanya Saya meyakini Itu adalah hal-hal Yang memang Terkait dengan Persoalan-persoalan Pabrik Nah Kalau kita Berandai-andai Ketika Apa yang disampaikan Mas Anies itu Sekiranya ada yang Keliru Adalah menjadi Momen yang baik sekali Buat Pak Prabowo Sebagai incumbent Menteri Pertahanan Yang kebetulan Sedang Nyalon Jadi calon presiden Untuk menjelaskan Kalau itu gak bener Yang bener yang mana Begitu kan Sesederhana itu saja Bukan malah kemudian Membawa kerana personal Dengan Menggunakan Kata-kata Omon-omon Menggunakan Kata-kata Profesor Kita semua tahu Mas Anies belum profesor Itu adalah Ungkapan nyinyir Yang sebenarnya Untuk Ya Kita membahasakan Untuk menunjukkan Ketidaksenangan Begitu Tetapi poinnya Beliau kemudian menjadi Kehilangan kesempatan Untuk justru menunjukkan Bahwa Makanan beliau sehari-hari Yang namanya Pertahanan keamanan itu Bisa beliau Sampaikan dengan lugas Dengan meyakinkan Dengan elegan Sebagai seorang negarawan Itu Terlewat begitu saja Soal data 700 triliun tadi? Nah Terkait dengan data 700 triliun Saya rasa clear sekali Yang disampaikan Tentu Itu adalah Sebuah Data Selama 5 tahun Anggaran Kementerian Pertahanan Bahkan Kalau ditambah Dengan kredit ekspor Atau hutang Kementerian Pertahanan Sebagaimana dirilis oleh Sri Mulyani Hutangnya saja Sudah 25 Milyar Atau sekitar Atau sekitar 380 390 triliun Jadi yang 500 triliun Plus 380 triliun Sebenarnya Nah Konteks Sebagaimana kita tahu Yang kemudian Diulang-ulang oleh Mas Daniel Seolah-olah itu adalah Kebohongan Ini konteksnya Sebenarnya adalah Kita bicara soal Akurasi Jangan lupa Mas Daniel Pak Prabowo Juga Melontarkan Satu Statement Yang Ini sangat Merugikan Masyarakat Yang identik Dengan dunia Pesantren Ketika beliau Menyebut Persoalan Teroris Dia sebut Ploso Ploso Tidak ada Teroris Pak Daniel Mungkin Poso Tapi kan itu Sleep of tongue Dan kami memahami Itu sebagai Sebuah Satu situasi Di dalam Perdebatan Yang bisa saja Kemudian orang Menjadi tidak akurat Kami tidak eksploitasi Itu sebagai Sebuah kebohongan Atau sebuah Tindakan yang sadis Apalagi yang bengis Sama sekali Tidak kami memahami Itu sisi Manusiawi Yang bisa terjadi Pada siapa saja Jadi Poin yang saya ingin katakan Dibacakan saja ya Kalimat tentang Yang 700 triliun itu ya Supaya akurat Bagaimana 700 triliun rupiah Anggaran Kemenhan Tidak bisa mengatasi itu Justru digunakan Untuk membeli Alutsi Stabkas Yang di saat Tentara kita Lebih separoh Yang tidak memiliki Rumah dinas Apakah artinya Konteks Konteksnya gimana Konteks yang ingin Disampaikan adalah Ini soal Sekala prioritas Yang ditunjukkan oleh Kepemimpinan Ya kan Ketika Anda menjadi Sebuah Pimpinan Di kementerian Anda akan memiliki Prioritas-prioritas Memiliki value Untuk membela Mana yang akan Didahulukan Apakah Akan mendahulukan Kesejahteraan prajurit Atau Mendahulukan untuk Ya pembelian-pembelian Alutsista Yang kemudian Dari sisi akuntabilitasnya Juga kemudian Dipertanyakan Nah sebenarnya Ada hal yang sangat Bagus sekali Apabila Kalau kemudian kita Kaitkan dengan Apa yang terjadi hari ini Misalkan kemudian Di Rio Pak Prabowo Ternyata Di belakang itu Beliau Mengeluarkan Statement-statement Yang cukup mengejutkan Kita dalam artian Oh Ternyata publik Kemudian menjadi Tahu Oh ternyata Calon presiden Begini Ketika di dalam Perdebatan Beliau tidak Mau ungkapkan Tetapi Di belakang Perdebatan Malah Diungkapkan Bahkan dengan Diksi yang Menurut saya Amat Kurang elok Apabila disampaikan Orang-orang calon presiden Begitu Saya pun tidak tega Untuk mengucapkannya Mulai dari Titik-titik Etik Sama hari ini Ya Goblog Kemudian Mengilustrasikan Binatang saja Dikasih makan Nurut Ini hal-hal yang Semoga masyarakat Melihat secara objektif Bahwa Kita akan memilih Calon panglima Orang nomor satu Di negara ini Jadi Mungkin itu yang Saya bisa elaborasi Terlebih dahulu Jadi terima kasih Pertama Perdebatan itu Tentang tema pertahanan Tema pertahanan itu Tidak ada rahasia negara Di situ Dalam perdebatan itu Kalau itu Membahas tentang Rahasia negara Maka tidak perlu Ada tema pertahanan Dibahas dalam tema Debat capres Semua itu Hal yang umum Kemudian Kenapa ada Dalam era demokrasi Modern Ada perdebatan Antar kandidat Karena disitulah Dilihat Performan dari Seorang calon pemimpin Bagaimana IQ-nya IQ-nya Gitu lah Bagaimana Kecerdasan emosionalnya Bagaimana Penguasaan pada Substansi materi Bagaimana Respon cepatnya Maka dalam Perdebatan selalu Dibatasi oleh Durasi waktu Maka seorang calon Pemimpin harus Menyampaikan Gagasannya Substansi Dari materi Yang disampaikannya Secara gelugas Cepat dan tepat Karena apa Pemimpin itu Dibutuhkan Untuk merespon Hal-hal yang cepat Tepat Dan substantif Nah maka Diadakan Kontestasi debat Kemarin itu Adalah debat Yang disaksikan oleh publik Dan itu Dijadwalkan resmi Bukan rapat Gitu ya Maka Seluruh pertanyaan Dalam debat tadi Harus dijawab Gitu Tapi akurasi Datanya seperti apa Bukan kemudian Bukan kemudian Nanti Nanti kita ajak ngomong Ngopi Rapat Itu rapat Itu bukan debat Maka Disitulah kesiapan tadi Karena kita mencari Pemimpin yang benar-benar serius Maka debat itu Publik akan melihat Kesiapan dari calon Pemimpin tadi Respon cepat Dari seorang calon Pemimpin Nah tadi terkait data Apa segala macam Apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% Benar Tidak ada kebohongan Bahkan Pak Ganjar Menyampaikan data Ya Yang Beliau memperkenankan Kalau ada staffnya Mohon dibantah Ini data Karena data Harus dibantah Dengan data Kan gitu Bukan diajak ngomong-ngomong Nanti kita jelaskan Padahal di awal bang Pak Prabowo selalu mengatakan Saya selalu sependapat Dengan Pak Ganjar Tapi di akhir kami kaget juga Maka Jelas Ya Maka jelas Ya Dalam debat itu Siapa yang menjadi Pollower Dan siapa yang menjadi leader Pak Prabowo jelas Beliau adalah Pollower Dari Pak Ganjar Pernowo Dimana Pak Ganjar Sebagai leader Yang memandu Debat Apa Memandu Dan memenangkan Perdebatan Pada saat itu Secara substansi Maka 14 Februari Karena Pak Prabowo Sudah setuju Dengan Pak Ganjar Maka Pak Prabowo Mencoblos Pak Ganjar Di TPS Tapi Bang 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 Masinto Itu kok dikasih nilai 5 Pertimbangannya apa Dikasih nilai 5 Yang satu ngasih nilai 5 Yang satu ngasih nilai 11 Dari 100 Sesat lagi Bapak ini sudah menhan Selama 4 tahun Hampir 5 tahun Bukan calon menhan Jadi harusnya menunjukkan Inilah yang sudah saya kerjakan Bukan mengatakan Apa yang akan dilakukan Sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong Barang bekas Karena Pak Anies Rupanya tidak mengerti Masalah pertahanan Saya bersedia Pak Anies Mengundang Pak Anies Di tempat yang Pak Anies suka Kita diskusi Saya akan bawa data Saya akan bawa data Yang sebenar-benarnya Pak Prabowo Saya senang sekali Bapak memantik saya Data saya tidak benar Silahkan bantah data saya hari ini Dan saya izinkan Kalau ada staff mau bantu Silahkan beri di sebelahnya Jadi Habis rata Semua Jantan yang Sudah mengucapkan Itu keliru semua Kita kembang masih tahu Di tangga bisnis ikat Kenapa nilainya 5 bang Dari skala 1 sampai 10 Untuk Pak Mas Bianto Ya 5 itu kan jelas Tentang indeks Data yang disajikan oleh Mas Ganjar Indeks pertahanan Militer Perdamaian Dari beberapa lembaga-lembaga internasional Yang rutin Melakukan penilaian terhadap Indeks pertahanan di tiap negara Nah kemudian Nah kemudian Dia siap dengan data Dia siap dengan data Siap dengan penampilan Siap dengan penguasaan substansi materi Gitu loh Yang disampaikan kan jelas Data singkat itu yang disampaikan Pak Anies Pak Ganjar Nah silahkan kemudian Bantahan tadi Ya bantahan Langsung diralat Bantahan tadi disampaikan dengan Data juga Walaupun singkat Bukan kemudian Artinya bisa harusnya ya Ya harusnya Udah siapkan data Gitu loh Begitupun dengan Pak Anies Terus ketika Menanyakan Ya harus bisa dijawab Dengan ini Bukan kemudian diajak ngomong-ngomong Itu loh Nah itulah Omon-omon Apalagi omon-omon Kan itu kan Iya Pertama gini Saya Sekali lagi Pak Ganjar Dan Pak Anies Itu datang dengan Tingkat akurasi data Yang sangat rendah Bahkan tadi saya sebut Kecenderungan punya Kebohongan Mas Ganjar Datanya banyak loh Misalnya ya Dalam konteks indeks Prestasi militer Banyak lembaga-lembaga Misalnya Stockholm Dan macam-macam Itu yang menempatkan Indonesia nomor 13 Terbesar Di kekuatannya Di dunia Terkuat Terkuat di dunia Misalnya di ASEAN Asia Tenggara Kita nomor 1 di dunia Jadi Kalau kemudian Ada nilai Kan kalau Pak Ganjar Menilai 5 Itu kan Menilai 5 itu Menilai kinerja hukum Indonesia Yang di bawah Pak Jokowi Dinilai oleh Pak Ganjar Itu 5 kan Padahal Menteri Menkopol hukamnya Itu adalah Wakilnya Pak Ganjar Itu agak apa Agak paradoks Dalam konteks itu Apalagi di sisi lain Ya juga Apa Masih Dalam konteks Memuji Pak Jokowi Dan masih konsisten Dan kami Tetap konsisten Bersama Pak Jokowi Dalam konteks ini Nah termasuk ketika Pak Anies Misalnya Dikasih penilaian yang Sangat subyektif Ini kan seperti Ahli komunikasi Publik Seperti Bang Effendi Itu disuruh Mereview Atau menilai Kinerja Penanaman Pernantian Gitu loh Gak tahu apa-apa Cuma Gak punya bahan apa-apa Ya sudah Rasanya Karena gak suka Dengan orang yang Bekerja di situ Ya sudah Dikasih nilai Sesukanya saja Jadi ini Menurut saya Ya itu yang tadi Saya sebutkan Objektifitasnya rendah Kompetensinya rendah Tapi kemudian Memberikan nilai Berdasarkan Tendensi pribadi Yang tidak suka itu Itu yang tadi Saya bilang Dalam konteks Debat ini Idealnya Dibawa juga Sisi teknorasinya Dibawa juga Semangat Apa Menjaga Pertahanan Dan menjaga Moral Bangsa Itulah yang kemudian Dalam beberapa hal Pak Prabowo Itu Tidak Secara gamblang Misalnya Mengeksplorasi Kelemahan Pertahanan kita Karena bagi Pak Prabowo Ada dua hal Hal pertama Itu terkait Dengan moral Bangsa Beliau tidak Mau Bang apa Rakyat Itu moralnya Rendah Karena misalnya Data pertahanannya Begini-begini Jelek gitu Kemudian kedua Itu beliau juga Tidak ingin Informasi-informasi Penting Itu dikonsumsi Secara telanjang Dalam tanda kutip Oleh Publik Luar negeri Dan sebagainya Tapi sebenarnya Pertanyaannya kan Yang umum aja Itu Bung Artinya begini Tentang anggaran Kemudian ada Put estate Meskipun itu Overlap ya Dari yang seharusnya Tepok saya Kementerian Pertanian Diurus Kementerian Pertahanan Maka ditanyakan Tidak ada yang Rahasia Kecuali yang rahasia Itu menyangkut Tentang strategi Dimana kita Membangun pangkalan militer Dimana kita Membuat banker Untuk penyimpanan Rudal-rudal Nah itu adalah Data yang termasuk Dalam kategori Rahasia Pertahanan negara Tapi kalau menyangkut Tentang Bagaimana Postur penganggarannya Bagaimana Keberpihakan Anggarannya Untuk kesejahteraan Prajurit Bagaimana Apa Penggunaan Anggaran Di Kementerian Pertahanan Yang itu Bisa Mengakomodir Matra-matra Di bawah Kementerian Pertahanan Yang ditanyakan oleh Mas Ganjar Kenapa Postur penganggarannya Harus top down Tidak bottom up Berdasar Usulan-usulan Dari kebutuhan Masing-masing Matra di Angkatan udara Darat Maupun laut Itu tidak Tidak ada Yang rahasia Disitu Maka tema Pertahanan itu Menjadi topik Bahasan Karena yang dibahas Yang umum Bukan yang rahasia Jadi kalau kemudian Tidak mampu Menjawab Dengan hal-hal Yang umum Tadi Kan yang ditanyakan Kenapa Maaf Bung Daniel Kenapa Ditanyakan detail Kepada Pak Prabowo Yang saat ini Sebagai calon presiden Beliau juga adalah Menteri Pertahanan Maka ditanyakan Karena tadi disampaikan juga Sarapannya Wah itu udah makanan Sehari-hari Eso Pertahanan Ternyata Makanannya bukan Pertahanan sehari-hari Makannya makan bubur Maka jawabannya juga Jadi tidak Saya sedikit Saya tentu Juga Ingin sedikit Mengelaborasi ya Yang pertama Saya mungkin ingin Berangkat dari satu tweet Yang buat saya menggelitik gitu Kalau besok mau ujian Adik-adikku tersayang Persiapkanlah Bahan-bahan Belajar dengan baik Begitu ya Bu Fuji Jangan kemudian Malah Malamnya Ngedit dinner Sama bosnya Makanya begitu ujian Kagak bisa jawab Ya kan Nah Apa yang ingin Kita sampaikan Aku gak paham tadi Terus terang Aku gak paham Udah ada tuh Di berita-berita Yang mana mas Makan malam Dengan Dengan bos Oh Pak Jokowi Maksudnya Ya karena bos Pak Pak Bravo ya Pak Jokowi Nah Saya Saya padahal Oke Begini Kenapa Pertama saya ingin Sampaikan Kenapa kemudian Dalam kotek penilaian Mas Ani sebenarnya Berselorong Mengucapkan Sebelas dari seratus Which is itu memang Sangat obvious lah ya Artinya Itu Tetapi Harus dilihat Dari perspektif Value yang memang Diperjuangkan oleh Mas Anis Yaitu Bagaimana menghadirkan Keadilan Value bagaimana Membela kesejahteraan Pertama Ya kan Dari anggaran Kementerian Pertahanan Demikian besar Kita bisa melihat Berapa anggaran Yang dialokasikan Untuk kesejahteraan Prajurit Perumahan prajurit Saja Masih Kurang dari 51% Yang sampai saat ini Prajurit Yang punya rumah Kemudian Kalau kita bicara Tunjangan kinerja Kementerian Pertahanan Adalah salah satu Kementerian Yang tukinnya Tidak ada yang mencapai Di atas 80% Sementara Kementerian-kementerian lain Menterinya berjuang Untuk kemudian Tunjangan kinerja ASN-nya Sampai 100% Kemudian Kalau kita bicara lagi Misalkan Soal Bagaimana kita tahu Uang Lauk-pauknya TNI Kita pilu Mendengarnya Hanya 52 ribu Saya tidak ingin Membandingkan dengan Institusi yang sama-sama Dulu-sulu berasal dari ABRI Itu hanya Seperempatnya Belum lagi Kalau kemudian Kita bicara Bahwa Yang namanya Teman-teman TNI itu Istri-istrinya Terutama yang Pangkat-pangkat yang Bawah itu Tidak ada itu Ketika suaminya Bertugas di luar Mereka dapat Tunjangan vitamin Untuk memastikan Bahwa Misalkan Yang hamil juga Apa bisa Mendapatkan vitamin Sehingga tidak akan Terancam stunting Dan sebagainya Dan yang terakhir Kita tidak pernah Melihat Anak-anak Para TNI Yang berpangkat Ya Tam-tama Itu Mereka Bisa mengantarkan Anak-anaknya Yang gajang perguruan tinggi Yang karena memang apa Karena memang Jangankan untuk Mengantarkan anak-anaknya Sampai sekolah tinggi-tinggi Untuk punya rumah Sampai pensiun aja Mereka Jarang sekali Mas Tegu Maksud saya Ini kan soal Pemihakan yang jelas Nah Buat Mas Anis Itu adalah hal-hal Yang menunjukkan Betapa Pak-Pak Bowo A-B Soal itu Tapi kalau 11 dari 100 1,1 kan Kayak gak ada kerjanya Gitu loh Mas Ya kalau Kalau istilahnya Banyak kerjanya Jelas kerjanya Maka ketika ujian Dalam perdebatan tadi Terjawab semua Pertanyaan itu Saya mau Jawab Dua serangan Dari rekan saya Pertama Saya mulai dari Bang Masinton tadi Sebenarnya Apa yang dipertanyakan Oleh Pak Ganjar Itu sudah dijawab Secara ringkas oleh Pak Prabowo Misalnya Terkait dengan Kenapa sih Target MEF Itu tidak tercapai Pak Prabowo sudah jelaskan Kita 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 mengalami Pandemi COVID Selama beberapa Tahun Ya kan Minimum Essential force Itu tidak tercapai Kemungkinan tidak akan tercapai Kata Pak Ganjar Karena apa Karena selama Dua tahun itu Itu kita mengalami Pandemi COVID Dan Anggaran Kementerian Pertahanan Itu mengalami Refocusing yang Luar biasa Semua sumber daya Dialihkan Untuk penanganan COVID-19 Semua Tenaga TNI Itu dialihkan Untuk penanganan itu Sehingga Beberapa agenda Pertahanan Itu banyak yang Dialihkan Untuk agenda Agenda itu Itu pertama Kemudian yang kedua Jangan lupa Terkait dengan Alokasi Anggaran Itu juga Bukan hanya Sekedar Pekerjaan Dan ditentukan Oleh Kementerian Pertahanan Ada Kementerian Keuangan Kementerian Pertahanan Menyampaikan Kami Menyampaikan Postur Pertahanannya Begini-begini Kita ingin Begini-begini Tentu harus Dibicarakan Dengan Bapak Penas Tentu harus bicara Dengan Kementerian Keuangan Termasuk Pembiayaan Dan sebagainya Jadi tidak Tunggal Terkait dengan Kementerian Pertahanan Termasuk Terkait dengan Ini Jadi Ini yang tadi Saya maksud Adalah Pak Prabowo Punya Perencanaan Matang Terkait Dengan Banyak hal Termasuk Kesejahteraan Prajurit Tapi Kemudian Dalam beberapa Hal Ada Kondisi Kontijensi Yang kemudian Menyebabkan Kita harus Mengalihkan Prioritas kita Terkait dengan Tukin Misalnya Tukin sudah Menuju 80% Pada saat ini Bahkan nanti Kita di 2024 Kita akan Mengalami Kenaikan gaji Terkait dengan itu Bahkan Pak Prabowo Itu fokus pada Pendidikan Anak-anak Prajurit Pada saat ini Pendidikan Kelompok Apa namanya Universitas Buat mereka Dan sebagainya Mas Teguk Uduk-unuknya Keluar semua Sepertinya Mas Teguk Yang Mas Daniel Utarakan ini Memang Indah ya Tetapi Implementasinya Yang kita Temukan Tidak demikian Maksud saya Begini Mas Daniel Lihat Kalau kita bicara Tupok sih Tugas pokok fungsi Begitu Apabila Di tengah keterbatasan Dalam upaya Untuk mencapai Minimum Essential force Karena kita tahu Itu Akan Ibaratnya Gun and butter Akan Harus memilih Apakah memilih Senjata Atau memilih Kesejahteraan Tapi poin yang Saya ingin Tekankan adalah Ini soal Skala prioritas Pak Prabowo Buktinya Dia masih bisa Untuk bikin Komcat Mengalukasikan Anggaran Sampai 1 triliun Buktinya Dia masih Bersibuk ria Dengan food estate Yang itu Sebenarnya Bukan tugas utama Beliau Walaupun Kita tahu Pak Jokowi Menugaskan Dan ternyata Buyar Tidak Karuan Malah kemudian Terjadi ancaman Kerusakan lingkungan Dan kemudian Hal-hal yang Ya dengan Segala hormat Tidak kemudian Sejalan dengan Apa yang Anda katakan tadi Bahwa Kekuatan Apa Pertahanan Keamanan Kita disegani Karena ternyata Anda balik lagi Di saat Pak Prabowo Dikasih kesempatan Untuk harusnya menerangkan Itu Anda katakan Pak Prabowo Tidak akan Mau membuka Kelemahan Atau Kekurangan Sebenarnya tidak Yang namanya Kita bicara Soal Keadaan Pertahanan Keamanan kita Ini kan Juga Memberi efek Deterance Kepada negara lain Tapi sekaligus juga Memberikan Arah visi ke depan Kita ini mau kemana Mas Tegu Juwarno Sekali lagi Apakah betul Mas Tegu Bang Daniel Dan juga Bang Masinton Kita minta pandangan juga Bapak-bapak yang ada disini Semua data di Kementerian Pertahanan Bersifat rahasia Dan tidak bisa dibuka Di ajang Di forum debat Sesaat lagi Kita harus jadwalnya Di Cata Demokrat Debat semalam Debat semalam Tidak ada perdebatan Di kalangan publik Paslon 3 Menang Di semua lini Tidak ada perdebatan Tentang itu Kenapa? Prabowo Ngajak 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 Ngomong berdua Nah itu iya Ajakan Menurut saya Silahkan aja Kalau Pak Anies Ngodatang yang diajakkan Tetapi menurut saya Itu debat Debat itu ya Datanya dibuka Di debat itu Bukan ngajak Ngomong berdua Dan tidak semua Yang ditanyakan Itu rahasia Rahasia itu ada Undang-undang Yang disebut Rahasia negara Itu misalnya Orang disersi Strategi pertahanan Intelijen Itu rahasia negara Kalau anggaran Kalau anggaran Itu dibuka ke publik Karena itu tanggung jawab Ke publik Bukan ngajak Ngomong berdua Bicara data Yang satu Udah bicara data Ini datanya Lalu dia nanti Kita omong berdua Tidak boleh dong Ini debat Harus ke publik Jelaskan juga Itu salahnya data Di sini Saya punya Gitu Kalau ngajak Ngomong berdua Namanya itu Rembukan Bukan debat Menang Ya itu tadi Pak Mahfud MD Bahkan sempat berkomentar Pak Jokowi pun juga Sempat berkomentar Soal ini Harusnya kita bahas Tapi kita berikan Kesempatan terlebih dahulu Kepada mahasiswa Untuk bertanya Silahkan kita komodir Ya terima kasih Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Mutiara Farastasia Dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Izin bertanya kepada Bapak Selamat Sebagai pengamat Militer ya Pak Terkait Pada saat debat Capres Ada batasan Batasan Yang Rahasia negara Yang dapat dibukakan Atau dirahasiakan Nah menurut Bapak Itu batasan negara Yang dirahasiakan Itu apa Dan dibukakan Itu apa Dari konsep Dari tema Pertahanan Pada saat debat Debat Capres Nah yang kedua Pertanyaan Saya sebagai generasi Z Kita kan Nantikan pada tahun Kedepan Banyak dari Gen Z Yang banyak Yang memilih Nah Tahun ini Oh ya Mereka Tahun ini Tahun 2024 Dari Gen Z Banyak yang Memilih Kebetulan Saya juga pertama kali Memilih Capres Nah dari situ Saya agak bingung Kadang dari setiap Hasil debat Capres Ada evaluasi Naik Turunnya Seperti itu Nah bagaimana Supaya kita Bisa secara Konsisten Secara objektif Untuk memilih Terkait Capres Dari hasil Debat Capres Sebagai Gen Z Sekat ini Terima kasih Sebelumnya Assalamualaikum Terima kasih banyak Langsung saya dijawab Bung Ginting Baik Adik-adik mahasiswa Kebetulan Saya cukup lama Juga menjadi Wartawan Politik Dan juga bidang Pertahanan Setahu saya Hal yang dirahasiakan Itu Spesifikasi teknis Kemudian juga Dokumen kontrak Pembelian Itu rahasia Sekali Itu tidak Boleh dibuka Kepada publik Spesifikasi teknis Misalnya Ada berapa Kekuatan Untuk Hulu ledaknya Dan segala macam Karena biasanya Hanya misalnya Pembelian Mirage 2000 Versi 5 Misalnya Tapi tidak Diungkapkan Kelebihannya apa Kekurangannya apa Daya gempurnya Seperti apa Tidak Itu dirahasiakan Nah Persoalan misalnya Pembelian Pesawat Tempur Mirage 2000 Versi 5 Yang saya tahu Dalam Pembelian Alutsista Itu Tidak ada Sebenarnya Kata Bekas Atau baru Tapi yang Paling terpenting Adalah Misalnya Karena itu Dimiliki oleh Qatar Qatar Wilayahnya itu Tidak luas Maka kemudian Daya jangkau Yang digunakan Pesawat itu Tidak terlalu Jauh Tidak terlalu Banyak Yang dipakai Sehingga Kemudian Ini Ketika Indonesia Ingin membeli Itu Tidak langsung Seperti kita Membeli motor Atau mobil bekas Langsung Tapi kemudian Harus koordinasi Dengan negara Pembuatnya Seperti Perancis Maka kemudian Dari Qatar Menghubungi Perancis Dan Indonesia Juga menghubungi Perancis Kemudian Itu diretrofit Atau Dinolkan kembali Apakah ini Layak Dipakai Atau tidak Yang bertanggung jawab Adalah pembuat Seperti Perancis Sehingga Tidak Ujuk-ujuk Atau tidak Serta-merta Kita bisa Membeli Peralatan itu Nah setahu saya Pesawat Mirage Yang akan Yang kita Beli itu Itu Kondisinya Yang utama Adalah Untuk pesawat Latih Sambil Menunggu Pesawat Rifale itu Jadi Ini memang Sama-sama Buatan Perancis Sambil Menunggu Yang 5-7 Tahun kemudian Pemerintahan Pasti Akan Berganti Jadi Itu yang Saya Pahami Ketika Saya Kemudian Sekian Lama Menjadi Wartawan Bidang Militer Juga Bidang Politik Saya Pernah Juga Bagaimana Proses Pembelian Jadi Saya Tahu Soal Masalah Teknis Itu Tidak Bisa Kemudian Di Umbar Dan Juga Dokumen Itu Dokumen Pembelian Kontrak Itu Tidak Boleh Serta Merta Dibuka Artinya Pembahasan Mengenai Anggaran Indeks Pertahanan Itu Boleh Dibuka Berarti Ada yang Bisa Dan Ada yang Tidak Tapi Ada yang Bisa Juga Disana Ya Betul Jadi Kalau Spesifikat Teknis Itu Tidak Bisa Nah Kemudian Masalahnya Adalah Kalau Saya Melihat Ketika Geopolitik Kita Ada Kemudian Hubungan Yang Tidak Harmonis Antara Tiongkok Dengan Amerika Di Indo Pasifik Dan Sementara Sejumlah Pesawat Tempur Kita Itu Sudah Waktunya Istirahat Dan Kita Tidak Punya Lagi Cadangan Bagi Saya Kemudian Masuk Akal Kemudian Mencari Barang Untuk Sementara Untuk Sementara Nah Lagi-lagi Kemudian Kita Harus Berpikir Ketika Indonesia Ini Merdeka Mestinya Kita Bukan Bukan Ingin Menjadi Negara Adidaya Postur Militer Kita Adalah Postur Militer Yang Ramping Kecil Nah Dengan Adanya Perubahan Misalnya Usia Pensiun Kemudian Ini Menumbuhkan Makin Banyak Jumlah Personil Tentara Kemudian Ini Juga Menyebabkan Akhirnya Kita Tidak Mampu Membuat Perumahan Perumahan Terutama Pada Satuan-satuan Khusus Teknis Yang Sangat Membutuhkan 24 1x2x4 jam Untuk siaga Tempur Nah Seperti itu Nah Kesalahan kita Juga Adalah Kita Ini Tidak Seharusnya Tidak Berpikir Tentang Outward Looking Melihat Keluar Kita Indonesia Dengan Jumlah Penduduk Dan Juga Jumlah Pulau Yang Besar Kita Basis Pertahanan Kita Atau Kita Punya Pola Perang Kita Itu Berbeda Dengan Negara-negara Lain Pola Perang Kita Adalah Kita Hanya Kemudian Menangkal Dalam Pengertian Menyambut Musuh Di Dalam Baru Kita Gempur Karena Itu Kita Harus Punya Daerah Basis Pertahanan Yang Ini Tidak Dimiliki Oleh Kodam Kodam Di Indonesia Dari Sumatera Sampai Papua Kita Tidak Punya Itu Sesungguhnya Bang Ginting Dalam Ajang Debat Kemarin Tema Pertahanan Keamanan Siapa Yang Paling Perform Di Antara Tiga Capres Ini Saya Melihat Begini Yang Paling Siap Menurut Saya Tentunya Adalah Seharusnya 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 Prabowo Karena Ini Untuk Menjelaskan Apa Yang Seharusnya Telah Dilakukan Dalam Empat Tahun Menjelang Lima Tahun Belakangan Ini Kemudian Tapi Penampilan Anies Baswedan Itu Kalau Ibarat Tinju Seperti Mike Tesson Dia Menyerang Sejak Ronde Awal Kemudian Kalau Ganjar Pranowo Itu Seperti Muhammad Ali Dia Slow Di Ronde Ronde Tengah Sampai Akhir Baru Kemudian Melancarkan Killing Pants Nah Ini Yang Bang Al-Arab Sama Ada Mike Tyson Ada Muhammad Ali Kalau Bang Al-Arab Jangan-jangan Lapangan Hijau Saya rasa Debat Tadi Malam Secara Objektif Kita Harus Nilai Bahwa Pak Ganjar Lebih Unggul Disusul Pak Anies Dan Terakhir Pak Prabowo Hampir Semua Data Menunjukkan Itu Artinya Orang Menganggap Bahwa Pak Ganjar Dan Pak Anies Mempersiapkan Dengan Matang Argumentasi Ide Gagasan Termasuk Data Jadi Poin Plus Buat Pak Ganjar Dan Pak Amin Tadi Malam Poin Minus Buat Pak Prabowo Anda Bisa Lihat Di Berbagai Media Saya Nggak Perlu Nyebutkan Medianya Nanti Nggak Enak Banyak Data Menyebutkan Seperti Itu Nah Karena Seyakin-yakin Saya bahwa Timnya Pak Ganjar Dan Timnya Pak Anies Memberikan Feeding yang Cukup Matang Terhadap Kedua Kandidat Ini Dan Itu Diterima Perlu Diingat Dua orang Ini Bukan Memiliki Background Pertahanan Tapi Tadi Malam Sangat Amazing Berbicara Tentang Pertahanan Sementara Pak Prabowo Yang memiliki Background Pertahanan Justru Tidak Bisa Membantah Pertanyaan Pertanyaan Dengan Data Data Yang harus Dia miliki Seorang Menteri Pertahanan Kan Banyak Tudirjennya Saya mau Debat Nanti malam Data Taruh Aja Di Meja Nah itu Dia Berbeda Mengenai Data Bang Araf Apa yang Dipertanyakan Oleh Mas Ganjar Dan juga Mas Anies Pada saat Debat Itu Merupakan Suatu Kerahsian Atau Seharusnya Bisa Disajikan Sejah datanya Pak Prabowo Sangat Bisa Disajikan Kenapa Karena Pertanyaan Pak Anies Itu Sesuatu Yang Tidak Rahsia Pertanyaan Pertanyaan Pak Anies Terkait Dengan Perdal Perusahaan Dalam Atau Orang Sering Sebut Pihak Ketiga Atau Sering Sebut Broker Yang Disebut PT TMI Yang Kedua Terkait Food Estate Itu Tidak Rahsia Itu Sesuatu Yang Dijelaskan Pak Prabowo Apakah Benar Ada Permainan Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Aul Sista Kita Terhadap Kita Tentang Sektor Pertahanan Karena Memang Dugaan Dugaan Permainan Dugaan Dugaan Penyimpangan Dalam Alutsista Itu Menyakitkan Dan Menyedihkan Kita Kenapa Permainan Permainan Pihak Ketiga Itu Membuat Kondisi Alutsista Dalam Kondisi Underspec Di bawah Standar Akhirnya Para Prajurit Seringkali Menggunakan Alutsista Alutsistanya Jatuh Kecelakaan Dan Beberapa Kali Membahayakan Jadi Pertanyaan Pak Anies Tentang Ketelibatan Pihak Ketiga Itu Dijawab Oleh Pak Prabowo Apakah Benar PT TMI Itu Supaya Kita Memiliki Sektor Pertahanan Yang Transparan Dan Akuntabel Sayangnya Pak Prabowo Tidak Bisa Menjawab Itu Malah Mengajak Diskusi Di Belakang Supaya Masyarakat Tahu Nah Kalau Bung Daniel Tadi Udah Bisa Menjawab Seharusnya Menjadi Kandidat Presiden Bung Daniel Bukan Pak Prabowo Terima Karena Bung Daniel Bisa Lebih Menjelaskan Malam Ini Benar Buktinya Dalam Aku Singkat Bung Daniel Bisa Tapi Sehingga Mungkin Fiding Dari Bung Daniel Ke Pak Prabowo Belum Nyampe Tidak Diterima Oleh Beliau Yang Kemudian Terlalu Over Confident Nah Karena Gue Menteri Pertahanan Bekas Prajurit Mengetahui Feeding Dari Tim Akhirnya Tidak Bisa Dimatangkan Beliau Berbeda Dengan Pas Tahun Satu Dan Tiga Justru Mempelajari Itu Nah Meski Catatan Belum Semuanya Yang Bung Daniel Benar Banyak Beberapa Catatan Yang Saya bisa Koreksi Terkait Penyataan Itu Misalkan Soal Mirage Tadi Saya Tidak Bisa Bantah Pak Juwono Menyampaikan Itu Di Berbagai Media Tempo Dan Pada Era Iya Ada Di Media Masih Singkat Lihat Pernyataan Dari Pak Ganjar Terkait Dengan Data 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 Dari Lembaga Internasional Tentang Kondisi Altsista Itu Sesuatu Yang Sah Sah Dan Wajar Saja Kalau Bung Daniel Menggunakan Data Lain Ada Yang Menganggap Lebih Tinggi Itu Juga Silahkan Saja Karena Apa Banyak Perspektif Dalam Melihat Konteks Pertahanan Dan Data Seharusnya Pak Prabowo Menjawab Pertanyaan Pak Gajar Seperti Bung Daniel Menjawab Tadi Menurut Datanya Tapi Kan Gak Dijawab Artinya Gak Degang Data Berarti Anda Gak Siap Berdebat Menurut Jadi Gak Ada Yang Boong Dari Pak Gajar Menyampaikan Data Tadi Terkait Anggaran Sebenarnya Memang Akumulasinya Kurang Lebih 700 Triliun Cuman Memang Secara Keseluruhan Akumulatif Bukan Hanya Untuk Alutsista Ya Mungkin Di level Itu Banyak Gemas Tapi Kita Boleh Ke Bang Ege Karena Bang Ege Yang Hadir Langsung Di lokasi Tahu Persis Suasat Semua Rahasia Yang Rahasia Kita Jangan Rahasia Silahkan Karena Ini Mas Rahasia Ini Mas Mas Karena Sifat Rahasia Supaya Komprehensi Sesat Lagi Hanya Bisatan Demokrasi Bersaat Mas Alaraf Data Rahasia Yang Tidak Dibuka Di Malam Hari KT Mau Dibongkar Rahasia Sebelum Kebang Ege Sekarang Yang Rahasia Rahasia Kan Lagi Trend Dibongkar Bongkar Mana Yang Rahasia Ukuran Rahasia Tentu Berbasis Undang Undang Gak Bisa Penguasa Main Mengklep Ini Rahasia Ini Enggak Itu Namanya Selang Menang Basis Kita Ada Di Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Menyebutkan Pak Informasi Yang Dicualikan Dan Bersifat Rahasia Adalah Terkait Bidang Pertahan Keamanan Untuk Saya Bacakan Mas Biar Detil Informasi Tentang Strategi Intelijen Operasi Taktik Dan Teknik Yang Berkaitan Mas Sudah Menyebut Sebagian Jadi Levelnya Di Strategi Taktik Operasi Terkait Dengan Anggaran Yang Diungkapkan Oleh Pak Ganjar Gak Ada Yang Rahasia Pak Prabowo Harus Menjawab Itu Terkait Dengan Postur Juga Sama Terkait Dengan Keterlibatan Pihak Ketiga PT TFI Itu Bukan Rahasia Harus Dijawab Oleh Pak Prabowo Apakah Benar Ada Permainan Dugaan Permainan Pihak Ketiga Yang Menimbulkan Ketidak Tentara Tentara Tinggi Kita Pengen Tentara Kita Kuat Siapa Yang Pengen Tentara Kuat Profesional Modern Salah Satu Syarat Utama Tentara Kuat Hapus Semua Praktek Penyimpangan Dan Korupsi Di Sektor Pertahanan Supaya Pernyurut Punya Sawat Yang Kuat Sehingga Pertanyaan Pak Anis Itu Baik Begitu Juga Sama Pertanyaan Pak Ganjar Tentang Angka Alutsista Itu Itu Juga Penting Kenapa Mas Daniel Yang Ngomong Bicara Target Tidak Tercapai Itu Bukan Pak Ganjar Atau Bukan Pak Anis Pak Prabowo Menyebutkan Beberapa Bulan Lalu Target MF Tidak Capai 100% 76% Sehingga Kemudian Ini Menjadi Masalah Itu Menimbulkan Bahan Buat Pas 1 Dan Kok Tidak Tercapai Anda Anggaran Tinggi Utang Besar Utang Pada Masa Pemerintahan Pak Prabowo Lebih Tinggi Dibanding Sebelumnya Tapi Target Tidak Tercapai Utang Tinggi Anggaran Tinggi Target Tidak Tercapai Itu Yang Menjadi Masalah Berarti Perencanaan Anda Buruk Itu Menjadi Catatan Alasannya Lebih Mirip Jadi Tim Sukses Yang Lain Karena Dia Tidak Melihat Dari Sisi Ada Kontingensi Tadi COVID-19 Itu Pertama Itu Yang Diabaikan Ketika Al-Araf Sebagai Pengamat Saya Jelaskan Dulu Gantian Sama-sama Pertama Yang Harus Dipahami Adalah Tidak Fair Ketika Menilai Target Tidak Tercapai Itu Pertama Yang Harus Dipahami Adalah Tapi Beliau Menjelaskan Terkait Dengan COVID-19 Adalah Salah Satu Variable Yang Menyebabkan Target Kita Tidak Tercapai Kemudian Kita Mengalami Refocusing Terhadap Itu Itu Pertama Untuk Menjawab Kritikan Anda Kemudian Kedua Yang Harus Dipahami Adalah Di Undang Undang Pasal 17 Korupsi Dan Seterusnya Undang Undang 14 2008 Itu Dijelaskan Juga Informasi Yang Dirahasiakan Itu Selain Strategi Intelijen Operasi Ini Saya Baca Ya Operasi Taktik Dan Teknik Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaran Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara Meliputi Tahap Perencanaan Pelaksanaan Pengakhiran Atau Evaluasi Dan Sebagainya Itu Bagian Yang Jadi Perhatian Dan Itu Tidak Disebutkan Oleh Al-Arab Kemudian Kedua Memang Jumlah Lusista Disebutkan Pagajar Itu Rahasia Saya Tanya Jumlah Lusista Disebutkan Pagajar Rahasia Enggak Saudara Ganjar Nanya Tentang Jumlah Lusista Bukan Bagian Itu Ini Proses Perencanaan Ganjar Itu Mertanya Tentang IMF Saya Lanjut Pertanyaan Berikut Kemudian Menjawab Yang ditanyakan Ganjar Rahasia Ada Yang Rahasia Jumlah Lusista Jumlah Lusista Terkait Perencanaan Dan Postur Pertahanan Kita Tentang Pertahanan Kita Kita Gak Mungkin Melanjangi Kekuatan Kita Gak Mungkin Melanjangi Kekuatan Kita Nah Itu Bedanya Pak Prabowo Dengan Yang Lain Pak Prabowo Berdiri Atas Nama Bangsa Dan Negara Tidak Atas Nama Elektoral Ansih Karena Ada Yang Harus Dia Jaga Itu Pertama Yang Kedua Saya Mau Jawab Supaya Tidak Berkembang Polemik Terkait Dengan TMI Karena Itu Yang Banyak Berkembang TMI Itu Adalah Perusahaan Yang Didirikan Oleh Yayasan Pensiun Di Kemhan Yang Berfungsi Melakukan Peer Review Terhadap Semua Projek Projek Alutsista Yang Dilakukan Oleh Kementerian Pertahanan Dia Tidak Ikut Campur Orang Orang Di TMI Itu Terdiri Dari Para Ahli Ahli Pesawat Ahli Teknologi Dan Macam Macam Jadi Ketika Kontrak Dilakukan Dan Sebagainya Mereka Memastikan Apakah Kualitas Dari Alutsista Ini Sesuai Atau Tidak Ini Sekarang Bagian Saya Menjelaskan Karena Waktu Itu Tidak Sempat Pak Prabowo Menjelaskan Tugasnya Jubir Itu Ada Mengamplifikasi Apa Yang Belum Dijelaskan Bos Saya Itu Tugas Saya Sekarang Saya Sedang Menjelaskan Itu Saya Tugas Jelaskan Kan belum Selesai Jadi Justru Ketika Ada TMI Ini Kita Sedang Memastikan Supaya Proses Pembelian Alutsista Itu Jadi Transparan Itu Menjadi Akuntabel Dan Sebagainya Bukan Kemudian TMI Mengikuti Apa Cawai-cawai Terkait Dengan Penentuan Projek Apa Dan Sebagainya Tapi Dia Melakukan Peer Review Karena Disitu Isinya Itu Adalah Para Ahli Ahli Pesawat Para Ahli Alutsisa Para Ahli Satelit Dan Boleh Sampai Situ Saya Kunci Dikit Ini Pernyataan Bung Daniel Mas Bahwa Debat Capres Ketiga Tersebut Lebih Condong Menyerang Personal Dan Tidak Substansi Kita simak Bersama Berikut ini Substansi Dari Visinya Malah Tidak Kelihatan Yang Kelihatan Justru Saling Menyerang Yang Sebetulnya Tidak Apa-apa Asal Kebijakan Asal Policy Asal Visi Yang Diserang Tidak Apa-apa Tapi Kalau Sudah Menyerang Personal Pribadi Yang Tidak Ada Hubungan Dengan Konteks Dibat Tadi Malam Mengenai Hubungan Internasional Mengenai Geopolitik Mengenai Pertahanan Dan Lain-lainnya Saya Kira Kurang Memberikan Pendidikan Kurang Mengedukasi Masyarakat Yang Menonton Saya Kira Akan Banyak Yang Kecewa Sehingga Debatnya Memang Perlu Diformat Lebih Baik 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 Lagi Ada Rambu Rambu Sehingga Hidup Saling Menyerang Tidak Apa-apa Tapi Kebijakan Polisi Visinya Yang Diserang Bukan Untuk Saling Menjatuhkan Dengan Motif-motif Personal Saya Tidak Baik Dan Tidak Mengedukasi Yang Berkaitan Dengan Pertahanan Yang Berkaitan Dengan Keamanan Negara Yang Berkaitan Dengan Alutista Itu Ada Yang Bisa Terbuka Tapi Banyak Yang Memang Harus Kita Rahasiakan Karena Menyangkut Sebuah Strategi Besar Negara Tidak Bisa Semuanya Dibuka Kayak Toko Kelontong Tidak Bisa Bang Ege Langsung Ditanggapi Apakah Perlu Format Debat Diatur Diperbaiki Iya Karena Cuma Jangan-jangan Cuma Satu Kali Ngomong Sekaligus Ingin Membuktikan Bahwa Dalam Debat pun Walaupun Waktu Terbatas Ini banyak Kurang Ilmu Komunikasi Dan Debat Sebagai Suatu Ilmu Yang Ilmiah Ini bisa Dimanfaatkan Mungkin Dimanfaatkan Dengan Sangat Baik Nah Kalau Menyambung Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Jokowi Ya Kita Harus Membandingkan Apa Yang Dimaksud Dengan Serangan Personal Itu Dari Debat Debat Yang Sebelumnya Juga Sepuluh Tahun Lalu Lima Tahun Lalu Sampai Sekarang Apakah Itu Serangan Personal Atau Tidak Itu Adil Untuk Melihat Kebelakang Kebelakang Juga Tapi Yang Mau Saya Sampaikan Disini Adalah Bahwa Kami Sebagai Komunikolog Dengan Sangat Ringan Hati Menyebutkan Bahwa Ketika Para Cawapres Berdebat Ya Lepas Dari Program Debat Itu Ada Kelebihan Atau Kekurangannya Kita Sebut Gibran Raka Bumeng Raka Yang Terbaik Waktu Itu Nah Yang Kemarin Debat Cawapres Yang Kedua Itu Dengan Ringan Hati Juga Kita Sebutkan Bahwa Yang Terbaik Adalah Ganjar Itu Dengan Sangat Ringan Hati Kenapa Kita Baru Masuk Nih Kenapa Sebelum Nanti Format Debat Tadi Pertanyaan Format Debat Dia Adalah Menteri Yang Jangan Jangan Seluruh Batang Tubuhnya Adalah Kamus Berjalan Untuk Pertahanan Dan Keamanan Gitu Ya Lebih Daripada Itu Leading Dalam Supaya Supaya Leading Maka Saya Mengaminkan Anda Saya Mengiakan Anda Mengiakan Anda Bahwa Yang Lain Itu Akan Menarik Kakinya Dan Strategi Itu Dipakai Terutama Ini Memang Saya Sudah Mengatakan Strateginya Akan Anis Yang Akan Mengambil Inisiatif Pertama Untuk Menyerang Saya Cuma Agak Kaget Bahwa Itu Dimulai Dari Introduksi Segmen Satu Gitu Ya Nah Iya Kayak Mike Tesson Nah Ganjar Saya Sudah Yakin Kita Sampaikan Juga Di Kabar Indonesia Pagi TV1 Bahwa Ganjar Akan Menunggu Ini Dua Saling Jep Jep Dulu Kalau Mike Tesson Itu Kemudian Dia Pada Saat Terakhir Baru Akan Masuk Nah Yang Ada Masalah Sedikit Menurut Saya Adalah Karena Saya Hadir Di Lapangan Kebetulan Nanti Bisa Dikonfirmasi Pak Prabowo Maupun Pak Anis Itu Menurut Saya Kurang Fit Mungkin Capek Karena Dari Lapangan Sementara Ganjar Itu Betul-betul Top gun Bukan Cuma Pakaian Top gun Fisik Pada Malam Itu Nah Apa Yang Sedang Terjadi Pada Waktu Memang Saya Rasa Pak Prabowo Saya Harus Apresiasi Dalam Konteks Ini Dia Itu Sedang Berusaha Betul Menahan Emosi Justru Menurut Saya Itu Berhasil Beberapa Temen Saya WA Saya Bilang Kalau Saya Jadi Prabowo Saya Datang Kesana Aku Dikirik Dulu Nyamperin Terus Kesel Karena Tahu Ada Yang Ini Ada Yang Itu Merasa Diri Tahu Betul Tapi Tidak Bisa Menyampaikan Terpancing Dari Awal Terpancing Dari Awal Nah Sekarang Menjawab Pertanyaan Pak Jokowi Apakah Itu Serangan Personal Tergantung Dari Kerangka Debat Itu Apakah Nilai Nilai Apakah Etika Apakah Emosi Terkait Dengan Pertahanan Kemanan Iya Pak Orang Dulu Mengatakan Trump Tidak Layak Jadi Presiden Karena Dia Akan Menguasai Angka Angka Pin Senjatan Ruklir Sama Dengan Kim Jong-un Dia Diragukan Emosinya Walaupun Kepuasan Publik Dikorut 100% Iya kan Dikorut Cuma kan Orang Meragukan Bagaimana Dia Dengan Senjatan Ruklir Kalau Dibingkai Dalam Konteks Itu Jadi Relevan Cuma Kita Agak Kehilangan Kemarin Konsep Itu Konteks Itu Saya Mau Kembali Jadi Saya Merasa Pak Prabowo Sudah Menahan Diri Dengan Sangat Baik Cuma Memang Gara-gara Itu Gara-gara Agak Terpancing Itu Enggak Keluar Sama Sekali Ilmu-ilmunya Iya Mohon maaf Loh ini Saya Yang menonton Jadi Maksud saya Begini Debat Itu Waktunya Terbatas Debat Itu Tidak Bisa Dijawab Dengan Waktu Saya Sebetulnya Terbatas Loh Ini Atau Kita Selesaikan Nanti Di Luar Gitu Enggak Tetap Saja Maksud saya Gini Keluar Itu Kita Ini Perangkat 13 Bagaimana Anda Bisa Memberikan Kita Angkanya 11 Dari 100 Misalnya Kalau Enggak Bisa Tapi Itu Betul Serius Saya Waktu Melihat Pak Prabowo Menghadapi Tikitaka Bukan Itu Antara Ini kan Cepak Bola Antara Anis Dan Ganjar Itu Lagi Lagi Bertanya Menurut Anda Nilainya Berapa Yang Satu Jawab 5 Kalau Anda 11 Dari 100 Sementara Pak Prabowo Bengong Itu Puncak Dari Kesabaran Kalau Menurut Saya Nah Lepas Dari Itu Sebetulnya Dalam Gebat Anda Kan Gak Bisa Ikutan Disitu Bisa Diambil Di Pertanyaan Selanjutnya Dengan Mengatakan Persis Seperti Sebetulnya Ini calon Menteri Pertahanan Selanjutnya Dia Bisa Bilang Di Pertanyaan Selanjutnya Saya Ingin Mengatakan Lepas Dari Saya Dikasih Nilai 11 Sambil Senyum Itu Stockholm Peace International Institute Menempatkan Indonesia Itu Militernya Nomor 13 Terkuat Di dunia Jadi kan Sudah ada Tidak keluar Sama sekali Betul kan Tidak keluar Sama sekali Sama dengan Ketika menjelaskan Soal pesawat Bekas ini Terima kasih Ada penjelasan Bahwa Usia Pesawat itu 25 sampai 30 tahun Dan kita Akan mencoba Efek Diterian Yang akan Dicapai Tapi Penjelasan Yang seperti Ini Pertanyaan orang 20 kalimat Gak usah Dipikirkan Yang soal 340 ribu Hektar Sudahlah Gak usah Dipikirkan Itu Keluar Kok itu 5 tahun Yang lalu Gak dijawab Juga Gak apa-apa Itu Kejar Saja Ya Nah Lepas Bukan Lepas dari itu Yang itu Gak usah Dijawab Jawab Saja Yang soal Tadi Usia Pakai Pesawat Lepas dari itu Pada Sisi Lain Memang Agak Terlihat Bahwa Anies Baswedan Agak Over Attacking Ya Overtacking Nah sebetulnya Saya itu Mengharapkan Begini loh Ini dalam konteks Ilmiah aja Debat Ketika ditanya kan Menurut anda Nilainya berapa 5 Kata ganjar Lalu dibalikan Menurut Pak Anies berapa Waduh Itu cantik Sekali Dan akan Mengejutkan Kalau Anies bilang Begini 6 Kalau menurut saya Anies Kasih nilai Lebih tinggi Dari ganjar Karena apa Kan ganjar Menunggu Betul kan Ganjar itu Dalam posisi Menunggu Hasil serangan Anies Untuk mencetak Gol ter Akhir Tapi memang Kemarin itu adalah Harinya ganjar Nah menjawab Pertanyaan Mutiara Saya mau mengatakan Sekarang Apakah debat Ada pengaruh Atau tidak Profesor saya Mengatakan gini Kalau ada orang Mengatakan Debat itu Tidak ada pengaruhnya Artinya Dia ingin Anda tidak Terpengaruh oleh Debat Kalau ada orang Yang mengatakan Bahwa Debat itu Tidak banyak Ditonton oleh Orang Artinya Dia ingin Anda tidak Menonton Debat Supaya Tidak ada Pengaruhnya Tapi Apakah debat Itu berpengaruh Atau tidak Saya rasa Berpengaruh Kalau tidak Maka Semua Capres yang Berdebat Akan bilang Begini Para Capres Teman-teman Para calon presiden Karena debat ini Tidak berpengaruh Kita santai-santai aja Kita gak usah Ngotot Toh ini debat Tidak berpengaruh Kenapa kita Ngotot-ngotot Kalimat hari ini Bukan itu Emang Gue pikirin Jadi artinya Kalau betul itu Tidak berpengaruh Dia bilang Teman-teman Capres Kita gak usah Ngotot-ngotot Gak usah marah-marah Toh debat ini Gak ada pengaruhnya Jadi Tetap saja Kita perhatikan Mana yang Bagian Yang bisa kita ambil Ya Walaupun yang kemarin itu Sulit ya Masih konseptual Yang tinggi sekali Dapat sesuatu Dari debat yang kemarin Cara sustansi Karena masih Agak tinggi ya Agak tinggi konsepnya Kurang pembumi ya bang ya Ya Tapi paling gak Dapat insightnya Bahwa Oh calon-calon presiden saya Karakternya seperti itu Seperti itu Ya Tips terakhir saja Menurut saya Penting Bahwa Apapun alasannya Nanti di debat yang ketiga pun Pak Prabowo Tetap akan dipancing Ya Sudah siap ya Untuk terus dipancing Ada satu hal yang Menurut saya Perlu kita Sampaikan juga Pada kesempatan ini Boleh singkat Pertama soal Pembelian alusista itu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Undang-undang Terang industri pertahanan Itu jelas mengatakan bahwa Kalau kita mau beli alusista Dari ulang regi itu Pertama harus G2G Negara Antara negara Produsen ya Kalau tidak Negara kita Dengan si produsen Jadi bukan beli Ke negara pengguna Apalagi Lewat Ya Perantara Atau Sorry Saya harus gunakan kata broker lah Nah Ini Apa Tidak boleh terjadi Dan itu Amanah undang-undang Ini hal yang Menurut saya juga Perlu kita luruskan Jadi sebenarnya Kemarin yang Betul-betul ingin Mas Anies ketahui Adalah soal Bagaimana tata kelola itu Dikerjakan dengan benar Begitu dengan baik Sehingga kemudian Persoalan misalkan TMI yang ada sebutkan Kita semua tahu Dan itu diakui juga Oleh pada Kewakil Ketua DPR Yang juga Kewakil Ketua Umum Partai Gerindra Bahwa memang itu ada Orang-orang dekatnya Pak Prabowo Begitu juga Misalnya di Agrinas Nah itu kan juga Sebenarnya domen publik Yang kalau diterangkan Dengan baik Bisa jadi Publik akan tahu Meskipun Kita semua ingat Bahwa reformasi ini kan Memerintahkan Reformasi di TNI Itu kan Dulu yayasan-yayasan Yang kemudian Mendirikan PT di bawahnya Kan udah gak boleh lagi Kenapa sekarang Kenapa sekarang dibunculkan lagi Ini kan persoalan yang besar Sesaat lagi kami akan kembali Untuk Anda Bang Daniel Ya pertama yang jelas Semua transaksi dan kontrak Dengan luar negeri Itu G2G memang Ya itu G2G Dan itu jelas Kemudian kedua Saya mau akhiri Dengan pernyataan Bang Egi tadi Dari debat ini Betul Pak Prabowo Adalah menjadi sosok Yang paling sabar Dan itu adalah Ciri-ciri negarawan Dan ketika diserang Kanan-kiri Beliau tetap sabar Mempertahankan Apa yang tidak perlu Beliau sampaikan Untuk keutuhan Bangsa dan negara Dan kita butuh Pak Cia Ismarno Kami persilahkan Pak Cia Ismarno Silahkan Pak Cia Ismarno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hakwa hamdi Wassalatu wassalam Wa ala khaira ibadih Shadina wa mulana Muhammadin khaira Wa ala alih wa sahbih Wa mentabi aku huda ila akhiri ayami Amma ba'ad Para pemirsa catatan demokrasi Dimana Anda berada Para narasumber kita Dan TPN-TPN Dari seluruh capres-capres kita Yang hadir pada kesempatan malam hari ini Dan juga para mahasiswa Yang ikut hadir pada kesempatan ini Sungguh ada sesuatu yang besar Kita ambil hikmah Dari peristiwa Terjadi debat yang ganas Dan melahirkan atmosfer yang panas Itulah sebagai referensi Buat kita selaku masyarakat Yang ditampilkan di tengah-tengah kita Siapa yang layak besok kita pilih Dan siapa yang tepat besok jadi pemimpin kita Semuanya ada di tangan Anda Tanggal 14 besoklah yang akan menentukan Yang kedua Ada hikmah yang besar Bahwasannya atmosfer ini Tidak akan bisa menjadi terlalu panas Dan tidak akan memanas Asalkan wasitnya pun tidak ikut menendang bola di dalam gelanggang Yang saya khawatir sekarang ini adalah Pemainan boleh panas Di lapangan boleh panas Asalkan wasitnya Jangan ikut juga menendang bola Ini yang akan bisa menciptakan atmosfer ini menjadi panas Yang ketiga Inilah gambaran kehidupan di alam dunia Betapa panasnya kursi kekuasaan Kalau tidak pandai-pandai kita bisa berpegang teguh dengan amanah Maka siap-siap besok para pemimpin-pemimpin ini Akan jauh laib dipanaskan di hadapan Allah SWT Setiap diantara kamu Kata Nabi kau adalah merupakan pemimpin Maka engkau nanti akan bertanggung jawab Dari apa yang telah engkau pimpin Kalau hari ini terjadi perdebatan yang panas Besok kau nanti akan lebih panas dihadapkan Ketika kau selesai jadi pemimpin Ini pesan moral yang digambar Artinya apa? Kita harus bisa memilih pemimpin dengan 4 syarat Sidik, amanah, tablik, fatonah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak KS Marno, Bang Ege, Bang Ginting, dan juga Bang Alaraf Terima kasih banyak Bang Masintor Bang Dali terima kasih Bang Dupu terima kasih Terima kasih juga untuk pahasiswa dari Universitas Jakarta Ya Pak Pirsa, kami akhiri catatan demokrasi malam hari ini Saya Maria Segap Dan saya Andrumina Merkuri Sepakat Bapak, kepalanya malam ini dingin semua ya Gak ada yang panas saatinya Sampai jumpa selamat malam Dipersembahkan oleh Terima kasih